Tangisan Jana Lida seketika langsung pecah, saat membaca komentar-komentar julid dari netizen, dalam unggahan videonya, saat berkolaborasi dengan Owan Boalemo. Jana Lida diserang habis-habisan oleh warganet, lewat komentar di kanal YouTube pribadinya. Diakui Jana Lida, dirinya tak menyangka, jika duetnya dengan Owan Boalemo, akan berakhir seperti ini. Padahal, menurut pengakuan Jana Lida, bahwa duetnya dengan Owan Boalemo, tidak ada maksud yang aneh-aneh. Jana Lida, terang-terangan mengatakan, bahwa duetnya tersebut sebagai silaturahmi antara sesama jebolan ajang gangdut Indosiar. Bahkan, Jana Lida, dengan semua kerendahan hatinya, meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, jika duetnya dengan Owan Boalemo di video tersebut, telah menyinggung perasaan banyak pihak. Namun, Jana Lida mengaku, bahwa video tersebut ia buat, tidak ada sedikitpun niat yang tidak baik. Sebagai mana yang diketahu, baru-baru ini, Jana Lida mengunggah sebuah video di kanal YouTubenya, yakni video duetnya dengan Owan Boalemo, dengan membawakan lagu yang berjudul Bida dari Cinta. Sayangnya, video tersebut mendapatkan respon negatif dari beberapa netizen. Meskipun begitu, banyak juga warganet yang pasang badan membela Jana Lida. Usut punya usut, ditelusuri dari komentar yang ada, pihak yang membuli Jana Lida, adalah fans fanatik, netizen yang mendukung hubungan Owan Boalemo dengan Egi. Sebelumnya, sebagaimana yang diketahui, Owan Boalemo, kontestan asal Kabupaten Boalemo, Gorontalo berhasil mengalahkan Novia asal serang, Banten dalam perolehan SMS yang ketat. Owan berhak membawa pulang hadiah sebesar Rp. 300 juta dan kontrak rekaman bersama Trinity Optima Production. Owan Boalemo lahir pada 14 Januari 1998 di Desa Botumoyto, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Nama lengkapnya adalah Owan Haryanto Tuna. Ia merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Ayahnya bernama Tuna dan ibunya bernama Ana. Owan menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Botumoyto, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Tilamuta. Ia lulus dari SMA Negeri 1 Tilamuta pada tahun 2016. Saat ini, Owan sedang menyelesaikan kuliahnya di Universitas Negeri Gorontalo, jurusan pendidikan agama Islam. Owan memiliki hobi menyanyi sejak kecil. Ia sering mengikuti lomba-lomba menyanyi di tingkat sekolah dan daerah. Owan juga aktif mengajar mengaji di kampungnya. Ia bahkan pernah menjadi juara satu lomba adzan di Kabupaten Boalemo. Selain itu, Owan juga membantu ayahnya sebagai nelayan. Ia tidak segan turun ke laut untuk mencari ikan. Owan mengaku bahwa pekerjaan sebagai nelayan sangat berat dan penuh risiko. Namun, ia tetap bersyukur dan berusaha keras untuk membantu keluarganya. Terima kasih telah menonton!